Intro Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan Sehingga kita dapat menuntut ilmu sampai akhir hayat nanti Nah, baik. Perkenalkan, saya Damarwi Caksono Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang zaman praaksara Mungkin di sini semuanya ada yang sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan praaksara Nah, betul sekali Zaman praaksara itu dari kata pra yang artinya sebelum dan aksara itu artinya tulisan Jadi dapat diartikan zaman praaksara adalah zaman sebelum mengenal tulisan Oke, baik. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk mengetahui zaman-zaman sebelum adanya tulisan atau zaman-zaman pada masa praaksara Baik, pada material ini yang pertama yaitu zaman Arkeozoikum Nah, zaman Arkeozoikum ini sudah ada atau terjadi sekitar kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu Nah, pada zaman Arkeozoikum ini kondisi bumi masih belum stabil Yang dalam artian bumi ini masih belum dapat dihuni Baik dari manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya Karena cuaca dan iklim yang tidak memungkinkan Jadi pada masa Arkeozoikum ini belum ada makhluk hidup Lalu yang kedua yaitu zaman Paleozoikum Nah, zaman Paleozoikum ini terjadi kurang lebih antara 340 juta tahun yang lalu Nah, zaman Paleozoikum ini juga disebut dengan zaman primer atau zaman hidup tua Karena pada masa ini makhluk hidup sudah mulai ada Namun makhluk hidup pada masa ini yaitu Antara lainnya adalah Amfibi, Ikan, Mikroorganisme, Reptil, dan Hewan atau Binatang yang tidak mempunyai tulang belakang Yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum Zaman Mesozoikum ini terjadi antara kurang lebih 140 juta tahun yang lalu Nah, zaman Mesozoikum ini disebut juga dengan zaman sekunder Atau zaman hidup pertengahan Tadi zaman Paleozoikum itu disebut dengan zaman hidup tua Kalau Mesozoikum ini disebut dengan zaman pertengahan Nah, pada zaman ini perkembangan seperti reptil itu sangat pesat sekali Sehingga juga disebut dengan zaman reptil Nah, zaman Mesozoikum itu dibagi menjadi tiga Yang pertama yaitu zaman Trias Yang kedua zaman Zura Yang ketiga yaitu zaman Kapur Nah, pada zaman Trias ditandai dengan kemunculan reptil Jadi pada zaman Trias ini dinosaurus sudah mulai ada Jadi mungkin ada yang penasaran dengan kapan sih dinosaurus itu muncul Itu terjadi pada masa Mesozoikum Khususnya pada zaman Trias Yang kedua yaitu pada zaman Zura Nah, kalau zaman Zura ini ditandai dengan terpisahnya Pangea Pangea adalah superbenua Jadi pada zaman Zura ini superbenua atau Pangea itu mulai berpisah atau terpecah menjadi benua-benua kecil Dan pada akhirnya ada benua Asia, Afrika, dan lain sebagainya Itu yang ada pada masa saat ini Yang ketiga yaitu zaman Kapur Itu ditandai dengan perkembangan tumbuhan berbunga Jadi pada zaman Kapur ini tumbuhan berbunga sudah mulai berkembang semakin pesat Oke, pada zaman Kapur ini sendiri reptil ataupun dinosaurus itu sudah mulai mengalami kepunahan Yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu zaman Neozoikum Dari katanya saja sudah Neo Artinya baru Jadi zaman Neozoikum adalah zaman baru Ini terjadi kurang lebih antara 60 juta tahun yang lalu Nah, pada zaman Neozoikum ini kondisi alam atau kondisi bumi sudah mulai stabil Ditandai dengan es yang menyelip muti bumi itu sudah berangsur-angsur mulai mencair Jadi pada zaman Neozoikum ini kehidupan manusia sudah mulai ada Nah, zaman ini dibagi menjadi dua zaman Yaitu Tersier dan Water Yang pertama yaitu Tersier Ini ditandai dengan hewan mamalia atau hewan menyusui itu berkembang sangat pesat Seperti Kerah dan lain sebagainya Yang kedua yaitu awal munculnya manusia Jadi awal munculnya manusia itu pada zaman Neozoikum khususnya pada zaman Tersier ini Yang selanjutnya yaitu zaman quarter Nah, ini zaman quarter ini dibagi lagi menjadi dua Yaitu zaman Pleistocene dan zaman Holocene Nah, zaman Pleistocene ini disebut juga dengan zaman es Pada masa ini kondisi alam sudah tidak stabil kembali Karena apa? Karena es yang menyelip muti bumi itu Khususnya es yang ada di kutub utara itu sudah mulai mencair Jadi pada masa Pleistocene ini disebut juga dengan masa glasial Jadi kondisi es itu sangat mencair sangat luas Jadi kehidupan pada masa ini khususnya di bagian wilayah benua Amerika, Asia dan Eropa bagian utara ini masih diselumuti dengan cairan-cairan es Yang selanjutnya yaitu masa Holocene Nah, pada masa Holocene itu sudah muncul yang namanya Homo sapiens Atau manusia cerdas Jadi pada masa Holocene ini kehidupan awal manusia modern itu sudah mulai berkembang sangat besar Nah, pada masa ini juga bangsa reptil dan dinosaurus itu sudah punah sepenuhnya Jadi pada masa Holocene ini juga bisa dikatakan dengan akhir kepunahan dari dinosaurus Nah, oke baik Mungkin disini ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja komen di kolom komentar Dan untuk adik-adik disini selalu bersemangat belajar Jangan pantau menyerah karena ilmu adalah kunci untuk meraih masa depan Terima kasih Semoga ilmunya bermanfaat Baik, saya akhiri pembelajaran pada hari ini Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya